Jangan lupa subscribe, subscribe! Yuk Indi, kamu harapan saya terakhir nih. Ya bu. Ini kesempatan kita, dia bakal kalang kabut. Lihat aja dia. Dua doang. Lu beda dong. Sana. Saya tidak mau terlalu panjang lebar, karena panjang kali lebar semua dengan luas. Saya akan langsung mempresentasikan apa konsep yang saya sudah buat. Sesimpel ini. Mana mana? Great campaign 2021 by Wendy BTS. Wow. Kau artinya BTS? Apa itu pak? Bebek tetap kawah. Oh itu buat makan siang saya ya? Di sana dong enak. Baik lanjut. Wow big idea. Apa itu slide? Big idea nya adalah. Ya. Kok bisa jadi kayak gini? Wah kok dia bisa presentasi juga? Kan klestisnya udah kita tuker. Makanya. Gue juga gak tau nih. Lu gak ada gak ada. Lu kan gak ikutan balik. Lu akhirnya lagi obrol. Lu akhirnya lagi obrol. Sorry 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 sorry. Ayo lanjut Wendy. Cuma bisa dijelaskan ini pak Wendy apa ini maksudnya? Sesuatu yang besar dimulai dengan sesuatu yang kecil. Sama seperti peniti. Terlihat kecil tapi punya manfaat lebih. Buat baju. Jadi jangan sepelekan yang kecil. Ketika kecil bersatu. Satu dibilang peniti. Ketika banyak jadi apa? Jadi peniti banyak? Nah betul. Segampang nih. Dia gak mau mikir. Mohon maaf. Mohon maaf saya potong. Ibu Tias yang terhormat. 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 Ibu Tias yang terhormat. Saya rasa Wendy ini terlalu bertele-tele. Berlebihan. Berlebihan dari mana? Loh. Apa yang bisa diharapkan dari sebuah lampu bola begini aja bu? Gak ada konsep apa-apa. Fokus lu kemana? Fokusnya adalah gak usah mikir terlalu jauh. Mikir barangnya. Ngapain bikin konsep. Ampe ke bulan segala macem. Masih terlalu jauh. Ya. Betul ini apa yang disampaikan sama Pak Wendy. Kayaknya ijanya Pak Wendy tapi masuk akal. Pake bawa-bawa Mars. Eh kita aja baru September sekarang. Marah. Marah so. Yaudah kamu lanjutin dulu deh. Ini agak masih belum selesai. Big idea nya itu. Next. Oh slide. Marketing. Marketing. Coba seperti apa? Sasaran. Tujuan. Jadi. Peniti biasa digunakan oleh ibu-ibu. Betul. Mayoritas ya. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Saya mau marketingnya pasarnya berubah. Kau milenial. Oh iya. Gimana cara? Bisa digunakan untuk apa? Apa? Nahan handphone. Kok bisa nahan handphone? Handphone stand. Nah saya pun masih nyari tau nih gimana caranya. Hahaha. Hahaha. Iya. Nah handphone nya. Tapi bisa juga. Misalkan handphone begini. Iya. Ini peniti taro disini. Kuat. Kuat dong. Emang kuat? Kita coba aja. Iya. Atau. Biasanya handphone ada casingnya. Betul. Istilahnya. Hard case nya. Hard case. Dibolongin dikit. Digantung. Taro di tembok. Jadi gak perlu lagi ada pegangan. Betul. Jadi semua milenial bisa bikin media sosial. Tok Tok. Keluar 2. Jadi milenial bisa bermain Tok Tok. Insta Ons. Diman. Instagram. Ons mah kecil beratnya. Jangan marah dong. Jangan marah dong. Jangan marah dong. Lagi loh. Ya iya dah. Ya boleh boleh aja. Intinya seperti itu. Marketingnya akan coba milenial. Oke. Coba next pak. Kok sama gue gak bisa sih. Hah bisa tuh. Go. Apa ini? Apa maksud dari ini? Tujuannya cuma satu. Membuat peniti ini laku. Habis di pasaran. Ibu memproduksi bulan ini. Bulan depan pabrik ibu tutup. Itu goalsnya. Saking lakunya. Saking lakunya. Saking lakunya. Saking lakunya. Banyak orderan. Banyak orderan. Gak kuat. Sampai karyawan yang gak kuat. Nyerah semua pada berhenti. Pabrik tutup. Goalsnya itu. Gak apa-apa. Yang penting itu kaya kan. Wah Bu Tias. Saya suka banget ini. Gimana? Gimana? Bu Ayu. Pilih ide siapa nih kira-kira nih. Tuh terimakasih. Tuh terimakasih Pak Wendy. Saya. Ini paling keren loh. Thank you. Banyak angka saya ya. Ide kamu tuh bener-bener ini banget ya. Lu gak usah ikut. Lu kan beda Gru. Tadi udah lu tuker belum plastis? Kau udah tuker men. Sumpah. Kok dia bisa presentasi juga? Tidak. 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 Ajijah. Lu kan yang tadi nuker-nuker plastis. Tidak. Saya sengaja. Dari tadi saya tahu mau pakat kalian. Hmm? Kalian ingin berbuat jahat kan? Sama Wendy. Apa maksud kamu ngomong begitu? Kamu? Ya. Apa maksud kamu ngomong begitu? Hehehe. Salah. Yang salah. Yang salah. Yang salah. Yang ini. Kenapa tangan lu disini? Siapa nambut disini? Pak Wendy. Siapa? Pak Andri. Pak Surya. Bu Ayu. Bu Mirasi. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa? Kenapa dia? Jawab sini. Bu Mirasi. Bu Mirasi. Bu Mirasi. Tahu. Jadi. Yes. Hei. Geser. Medianya ada yang mundurin. Ada yang mundurin. Ada yang mundurin. Ada yang mundurin. Kenapa saya hadir disini? Sebetulnya saya berkura-kura. 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 Sebetulnya saya adalah owner di kantor ini. Paa. Apa? 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 Aduh ya Allah. Lu ganteng. Lu bu. Tapi. Gak ganteng. Apa? Apa? Bapak owner di kantor ini? Ya, saya adalah owner di kantor ini. Bapak owner di kantor ini? Ya. Berarti Bapak akan tetap ada di sini? Berarti Bapak akan pindah dari sana untuk ke sini? Jawab Pak, jawab. Jawab, kita butuh kepastian dari Bapak. Kalau masalah itu, dari kemarin lu? Ini. Ya udah, kalau gitu. Ini apa Pak? Ini apa? Nah, ini. Mampus. Oh, mitra-mitra luar negeri. Bagus nih pas, pas keren. Keren itu. Pak, mohon maaf. Yang lain komposisinya bagus. Kenapa Bapaknya agak jengjet ya Pak? Karena musim dingin. Oh, musim dingin. Oh, agak melehoi ya, agak melehoi. Ini malahnya makin gede. Waktu saya rapat di sana. Ih, keren nih. Keren Pak. Keren Pak. Iya, iya. Pak, kok mukanya sama semua Pak? Lihat Pak. Ya iya, namanya buka dia gimana? Ekspresinya, ekspresinya. Masih muka lu? Buken banget, ekspresinya sama semua. Ya, emang begitu saya dipoto. Dan ini kartu nama saya. Kenapa cekir? Kenapa cekir? Kenapa cekir? 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 Ada orang di hari-hari normal dibawa cekir di sini. Masih kayak ini. Corok lu. Corok banget. Oh iya bener. Aduh elan. Aduh ya Allah. Di sini dong. Ini Pak. Di sini, masa di sini? Kalau orang di sini orang kaya sih. Boleh lihat Pak. Boleh lihat. PT BTS. Aziz Gaga founder PT BTS. Bener loh. Bapak beneran bosnya di sini. Saya mundurin diri Pak. Saya juga Pak. Terima kasih. Mau mundurkan diri Pak. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya. Maaf ya.